Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang bergerak cepat memperbaiki sejumlah infrastruktur penting untuk masyarakat di wilayah sasaran. Kali ini mengerjakan sasaran fisik berupa renovasi Puskesmas Pustu Segorong di Dusun Trimula, Setangaujaya. Keberadaan Puskesmas Pustu Segorong di Dusun Trimulia, Setangaujaya, kejamatan seluas Kabupaten Bengkayang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Kegiatan Satgas TMMD ke 111 Kodim 1202 Singkawang yang terdiri dari 8 sasaran fisik, salah satunya perehaban dan perenovasian Puskesmas Pustu Segorong, Dusun Trimulia, Desa Setangaujaya, kejamatan seluas Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Puskesmas inilah yang dijadikan rujukan fasilitas kesehatan warga Dusun Trimulia dan sekitarnya. Renovasi Puskesmas tentu sangat diharapkan oleh warga di lokasi sasaran TMMD. Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang bekerja keras melakukan renovasi yang dimulai dengan melepas atap Puskesmas yang dianggap sudah tidak layak. Renovasi berikutnya berupa memperbaiki sisi bangunan lainnya yang memang membutuhkan sentuhan untuk mengubah bangunan tersebut menjadi layak pakai. Renovasi Puskesmas ini merupakan salah satu sasaran fisik dari delapan target sasaran fisik program TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang. Salomo, petugas kesehatan Puskesmas Pustu Segorong mengaku senang dengan adanya renovasi tersebut yang memang sudah sejak lama diharapkan, baik oleh petugas kesehatan maupun oleh masyarakat. Selamat pagi, saya satu petugas Pustu Desa Satungan Jaya Rusun Trimulia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petugas TMMD yang telah bersedia membangun dan merenovasi Pustu Segorong. Saya berharap semoga pembangunan Pustu ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dimampatkan selayaknya dengan baik oleh warga. Kemudian terima kasih juga kepada segala warga, tetap desa yang telah membantu masyarakat, yang telah membantu proses perbaikan Pustu Segorong ini. Sekian dan terima kasih. Secara terpisah, Komandan Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri, Contro Edi Wibowo, SSM Han menyampaikan bahwa kegiatan TMMD diharapkan dapat menjadi daya ungkit dan membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah, serta terjadi sinergi dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan perubahan puskesmas untuk masyarakat di desa, sehingga dapat melihat hasil suasana baru dalam perembahan puskesmas tersebut. Tampilan baru puskesmas Pustu Segorong nanti diharapkan akan meningkatkan kiderja petugas kesehatan dan membuat nyaman masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan. Tim Liputan, Laporkan.